Jika seseorang sedang menuntut ilmu di sekolah, dia harus lulus. Kalau belum lulus, ya mengulang lagi proses belajarnya. Setelah sekalian, Nabi Yunus sedang diajar oleh Tuhan untuk mengasihi sesamanya manusia dan bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi negerinya. Tapi karena belum lulus, maka dia diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk mengulang lagi. Apa yang terjadi? Dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 1-2 dikatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kali ini Yunus perangkat ke timur ke arah Niniwe. Awalnya dia pergi ke Tarsis. Setelah sekalian, ketika Tuhan mengajar kepada kita sesuatu, Tuhan menghendaki arga kita lulus dalam ujian. Artinya, kita hidup selaras dengan firman yang telah Tuhan berikan. Hidup sejalan dengan garis yang Tuhan telah tetapkan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan kita. Kalau kita, sudah sekalian mendengarkan perintah Tuhan, perintah untuk melakukan sesuatu yang baik, dan belum kita lakukan, ketahuilah bahwa Tuhan dalam prosesnya akan terus mendidik kita agar kita lulus ujian. Dalam setiap perkumpulan yang Anda hadapi, sudah sekalian, jangan lupa bahwa Anda harus lulus dalam semuanya itu. Ujian-ujian yang Anda hadapi bertujuan untuk mendewasakan Anda. Dan kelulusan itu artinya Anda satu langkah lebih dewasa dari yang sebelumnya. Inilah hati Bapak di surga yang peduli kepada kita semua. Oleh karena itu, Anda juga harus punya semangat yang sama. Aku harus lulus dalam setiap ujian pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang lebih dewasa dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!